Halo Agropreneurs, kali ini kita mau ngulik cara budidaya ikan di selokan yang katanya seperti selokan yang ada di Jepang dan ini sudah dilakukan sejak 25 tahun yang lalu. Selokan bersih dengan air yang jernih ini menjadi tempat hidup yang nyaman bagi ikan koi, gurami, nila, dan jenis ikan lain yang berwarna-warni. Pak Sucipto asal Katen ini adalah pionir pembudidaya ikan di selokan. Pemanfaatan selokan untuk budidaya ikan saat ini banyak dilakukan oleh pembudidaya ikan di sejumlah daerah. Kalau yang meniru setelah habis dikunjungi Pak Gubernur itu banyak mas. Hampir semua sungai di Peruneng ini semua dikasihkan mas untuk betenak ikan. Jadi tiap orang hampir di mukanya itu diberi apa, yang ada sungainya dinggel dikasihkan. Itu banyak sekali itu. Jadi ya itu, saya itu apa-apa di luar itu aman semua. Jadi tidak ada masyarakat tetangga yang mengganggu, tidak ada. Aman semuanya. Bahkan ya boleh dikata mendukung apa kegiatan yang saya lakukan ini. Karena dulu ini sawah mas ini. Setelah ada bangunan ruko, bangunan rumah tinggal. Ini saya berusaha untuk mengelola sungai di depan rumah ini. Jadi memang ya sedikit banyak malah lebih enak. Sudah kalinya sudah di tala semua kanan-kiri. Tinggal saya membuat sekat atau sungai saya anggel. Terus saya beri ikan. Ternyata yang membeli itu orang-orang yang punya proyek pemancingan. Jadi orang-orang pemancingan yang nilai itu belinya banyak yang dari tempat saya. Kalau pemeliharaan ikan, saya itu sederhana mas. Jadi tidak seperti apa, teman-teman petenak lainnya. Makannya saya juga tidak hanya pelet, tapi ada sisa-sisa makanan dari rumah itu saya kasihkan. Lalu bekas-bekas roti yang sudah tidak dijual itu saya beli juga untuk kasih makan. Jadi supaya pengeluaran saya itu tidak terlalu besar mas. Makanan ini mas, termasuk ini. Ini juga makanan untuk ternak ikan saya ini. Khususnya untuk gurami. Guraminya kan banyak tempat saya ini. Jadi makanannya, pengelolaannya, ini saya sampai dua tempat mas, sungai kanan-kiri. Kalau hujan lah ini mas, kerepotan kalau hujan deras. Ini jalani seperti sungai ini mas. Jalani seperti sungai. Saya harus keluar pakai payung, juga membersihkan sampah. Kalau tidak, sungainya luben mas. Tiap pagi, tiap hari, itu saya selalu membersihkan sampah. Inilah kesulitan, satu-satunya kesulitan selama berterna ikan. Karena warga sini meskipun sudah ada petugas pengambil sampah, tapi ternyata yang mengubah sampah di Kali itu banyak sekali. Itulah pekerjaan saya yang paling berat bagi saya untuk membersihkan sampah di sungai. Sampah itu beranikah macam. Sampah apa saja ada. Tapi ya itu, karena saya senang, ya saya tidak merasa lelah atau istilah kalau orang desa itu wegah. Jadi saya tidak megah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sungai. Agripreneurs yang penasaran dengan cantiknya selokan berisi ikan warna-warni ini bisa langsung datang saja ke desa Pluneng, Kebonarum, Kelaten, Jawa Tengah. Di sini, Agripreneurs juga bisa menikmati segarnya air pegunungan yang ada di Umbul Pluneng. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga share videonya. Jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.